cara setting full load ampere chiller yoke ke program bila diminta password masukkan 9657 lalu enter bisa juga langsung program enter ke bawah ini ada dua motor current limit sama full down current limit yang kita setting ini full down current limit nya disini 50% masukkan angka sesuai keinginan rekomendasi batasnya sampai 90% saja kita coba jadi 90 lalu enter ya kita coba cek lagi pokok sudah berubah ya sudah berubah jadi 90 kita balikan lagi ke 50 ntar ya lalu maka setelah kita kita rubah bila kita naikkan VSD frekuensinya maka akan naik begitu pula dengan full ampere nya akan naik akan muncul angkanya ketika chiller nya dinyalakan untuk set point rekomendasi range nya 42 sampai 44 ya kit kalau mau dirubah langsung aja masukkan angkanya 43 contohnya enter kita balikan lagi ke 44 entar lalu untuk merubah satuan dari Fahrenheit ke Celsius dengan option lalu kebawah display unit imperial ini Fahrenheit kita rubah jadi SI ya maka akan menjadi Celsius begitu pula dengan tekanan menjadi bar sedangkan kalau Fahrenheit tadi yang imperial itu ini PSI kita balikan lagi ke imperial kita cek dia sudah ke PSI dan Fahrenheit oke sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi kita percayaan tapi saya ambil ma excessivenya jadi kita lihat di sini seperti ayah